Hai guys apa kabar semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera berjumpa kembali dalam update narasi kebijakan publik bersama saya Ahmad Nur Hidayat Hai hari-hari ini publik netizen digemparkan oleh berita dari perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Tokopedia dikabarkan bahwa data pengguna para konsumen yang menggunakan aplikasi Tokopedia dibobol oleh hackers apa betul Mari kita simak beritanya ini di diperoleh dari tribunews.com dikabarkan bahwa situs e-commerce Tokopedia dilaporkan mengalami usaha pertasan tak tanggung-tanggung sebanyak 15 juta luar biasa pengguna Tokopedia yang terimbas 15 juta saudara-saudara besar sekali pertasan disebutkan terjadi pada Maret 2020 dan sang hackers punya lebih banyak data lagi waduh gimana ini data yang dikumpulkan termasuk nama pengguna email dan khas password luar biasa situasi kita sudah kena kovid pihak Tokopedia pun mengakui ada upaya pengertasan data pemilik pengguna hal ini diungkapkan oleh Vice President of Corporate Communication Tokopedia Nuraini Razak kami menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia katanya namun Tokopedia mengklaim bahwa informasi milik pengguna tetap aman dan terlindungi Tokopedia menerapkan OTP one-time password yang bisa diakses real-time oleh pemilik akun saat ini kami terus melakukan investigasi jelas nuraini Sabtu 2 Mei 2020 ini dari Tokopedia dari dakwat juga disebutkan bahwa sang-sang hacker menjual data Tokopedia seharga 5.000 USD atau senilai 74 juta rupiah sahabat semua tentunya berita ini sangat menyedihkan kita semua karena seharusnya semua data pribadi kita terlindungi tetapi berita ini merupakan satu fenomena yang menarik bagi masa depan transaksi digital kita dalam persektif kebijakan publik ini menarik karena seharusnya yang sifatnya data pribadi data pribadi tidak boleh menjadi data publik nah ini kita lihat dan kita kaji bagaimana persektif kebijakan publik terhadap data terhadap kebocoran data Tokopedia teman-teman saya punya beberapa slide yang ingin saya sharing terkait persoalan ini bagaimana konsekuensi kebijakan publiknya terhadap kebocoran data Tokopedia dari kasus kebocoran 91 juta data ya dari 15 juta pengguna Tokopedia sebenarnya dari mana sih angka 91 juta itu dapat data itu diperoleh dari Twitter yang berinisial at underbridge ya yang melaporkan bahwa ini dia websitenya dia melaporkan bahwa seorang hacker setelah menjual data Tokopedia sebanyak 90 juta data yang dijual seharga 5000 nah ini sumber sumber informasinya yang diperoleh dari underbridge yang memang dia satu Twitter yang biasa menampilkan informasi-informasi kebocoran data kita kalau kembali lagi ke slide bahwa jika 91 juta data itu kemudian dijual untuk kepentingan pribadi memperkaya sang hacker maka kita tidak cukup untuk meminta kepolisian atau aparat hukum untuk mencari siapa sang hacker itu tetapi juga publik ya harus juga bertanya-tanya apakah sudah cukup perlindungan data oleh penyelenggara transaksi elektronik dalam hal ini adalah Tokopedia apakah sebetulnya perlindungan data pribadi kita terlindungi ya sebenarnya dalam undang-undang ITE sudah diatur dan dalam PP no 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik juga sudah diatur nah ini kita lihat ada di pasal 14 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan memproses data pribadi dan kalau kita lihat di poin E memproses data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan penyalahgunaan akses dan pengungkapkan yang tidak sah serta pengubahan dan perusahaan data pribadi jadi jelas kalau kita menggunakan PP 71 2019 ini pasal 14 ayat 1 poin E kita bisa berkesimpulan bahwa Tokopedia telah lalai dalam melakukan perlindungan data penggunanya di pasal 15 ayat 1 juga dinyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan nah jelas ini juga kalau seandainya kita secara pribadi meminta semua data kita di keep maka penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus data itu apabila tidak maka akan dikenakan sanksi pasal 15 ayat 2 juga dinyatakan bahwa kewajiban penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan sebagaimana dimaksud terdiri dari penghapusan right to eraser dan juga pengeluaran dari daftar mesin pencari right to the listing jadi ini harus dihapus total dari dunia maya nggak boleh kalau kita minta harus dihapus dihapus nggak boleh ada satu sumber-sumber elektronik yang kemudian mencantumkan data pribadi kita tersebut nah kalau tidak apa konsekuensinya dalam PP71 2019 ini konsekuensinya adalah perusahaan penyelenggara itu bisa ditutup jadi Tokopedia ini berpotensi dapat ditutup atau ditutup sementara dasarkan PP71 nah ini di pasal dalam PP ini di pasal ratus ya ini sebelah kanan disebutkan bahwa sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa tegurang tertulis tanda administrasi penghentian sementara pemutusan akses dan dikeluarkan dari daftar jadi ini bahaya sekali ya bahayanya apa kalau seandainya kita telah melakukan kita melakukan transaksi transaksi keuangan menggunakan nama kita username kita ternyata ada orang lain yang menggunakan nama kita kemudian dia melakukan transaksi dan transaksinya itu ternyata barang yang berbahaya buat masyarakat barang yang dilarang oleh negara dan kemudian aparat untuk mengetahuinya dan ternyata nama kita maka kita bisa menjadi minimal saksi dalam pengadilan ini ke satu kerugian buat konsumen nah ini kita juga pihak terkait dalam hal ini adalah menteri komunikasi atau kementerian komunikasi informasi juga harus bertindak cepat ya permainnya sudah ada sebetulnya permain nomor 20 tahun 2016 di permain nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa data pribadi sebagai data perorangan tertentu yang disimpan dirawat dan dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya ini diresmikan 7 November 2016 oleh Pak Rudy Antara Pak Menkom Info dan ini membutuhkan 2 tahun pembahasannya jadi pembahasannya sudah cukup komprehensif aturan sudah cukup jelas bahwa penyelenggara sistem transaksi elektronik punya kewajiban-kewajiban yang melekat dan apabila tidak dilakukan maka akan dikenakan sangsi-sangsi meskipun katatan kami ini sanksinya sebetulnya cukup ringan hanya berupa sangsi administrasi belum ada sangsi di luar administrasi dalam aturan-aturan baik itu PP 71 ataupun permain nomor 20 tersebut bagaimana respon kominfo kominfo ya sudah dilaporkan berbagai media sudah melakukan komunikasi dengan Tokopedia dan sudah menginstruksikan beberapa hal yang pertama disini instruksinya bahwa Tokopedia harus memberitahu pemilik akun yang kemungkinan data pribadinya terekspos kominfo juga meminta Tokopedia untuk melakukan pengamatan pengamanan sistem terkait kasus kebocoran data ini yang kedua Tokopedia juga diminta melakukan investigasi internal hingga saat ini pengusutan kejadiannya masih dalam-dalam proses Tokopedia sudah mengakui dan yang kemudian diklaim oleh Tokopedia bahwa data pembayaran aman data pembayaran itu tadi sudah disebutkan menggunakan OTP ya one time password sehingga dia butuh dua beberapa kali verifikasi jadi tidak begitu mudah yang terkait mengenai data pembayaran tetapi kita ini klaim ya kita belum tahu sedalam apa sebanyak apa si hackers itu memiliki datanya kalau seandainya data kartu kredit yang digunakan transaksi itu juga diketahui numbernya dan kemudian dia juga bisa bertransaksi menggunakan kartu kredit kita nah ini yang menjadi bahaya ya tidak hanya tadi username dan password kita dipakai tetapi juga kalau seandainya informasi di dalam Tokopedia model pembayaran kita menggunakan kartu kredit juga digunakan nah ini kemudian akan mencemaskan kita dan ini negara aparat keamanan harus bertindak tegas demikian beberapa langkah-langkah antisipasi ya yang saya bisa sampaikan buat para netizen dimanapun anda berada pertama cek akun anda di Tokopedia apakah ada transaksi yang mencurigakan yang bukan dilakukan oleh anda cek juga apakah ada tidak hanya dalam pesanan tapi juga di cek juga bagaimana pembayarannya apabila itu mencurigakan laporkan segera ke pihak yang berunang ke bank tempat anda yang bertransaksi untuk dilakukan pengecekan atau pemblokiran yang kedua saya saran kami adalah segera segera dan segera untuk ganti password ya jadi jangan main-main karena di data ini dia memperoleh username bahkan nomor telepon kita termasuk password kita juga dan kami juga menganjurkan agar netizen juga membantu bersatu dalam mendukung pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau PDP sebenarnya RU ini sudah ada sudah diajukan oleh kominfo pada DPR tetapi RU ini belum disahkan oleh DPR DPR harus memulai pembahasan dan RU PDP ya ini konsekuensi konsekuensi lain dari bocornya data ini penipu dapat menggunakan data tersebut dan melakukan penipuan lain dengan menggunakan metode phishing jadi karena dia tahu alamat email kita dia bisa masukkan link ke email kita kemudian kita diminta untuk mengklik sebetulnya ini adalah phishing jadi tiba-tiba data kita dicuri dan kemudian dia melakukan hal-hal yang merugikan kita dan dalam RU PDP ini penghentian sementara kegiatan dari penyelenggara juga dilakukan meskipun sebenarnya RU ini adalah bisa dibilang mirroring ya dari PP 71 2019 sangsinya juga masih hanya bersifat sangsi administrasi sebetulnya masyarakat atau publik bisa juga mendukung adanya sangsi juga yang berat ya tidak hanya administrasi juga non administrasi agar penyelenggara sistem transaksi elektronik harus waspada lebih baik lagi melakukan metode bisnisnya simpulan rekomendasi bahwa pengesahan RUU tentang pelindungan data pribadi ini harus segera dilakukan karena untuk melindungi data pribadi warga negara di tengah berbagai persoalan wabah COVID-19 dan ini tidak boleh menjadikan wabah COVID-19 ini malah jadi alasan menunda-nunda RU PDP ini karena dalam kondisi seperti ini masyarakat banyak bertransaksi secara elektronik dan apabila kerahasiaan datanya terancam maka tentunya ini sangat merugikan masyarakat baik teman-teman semua demikian update narasi kebijakan publik pada hari ini semoga bermanfaat dan di tengah COVID-19 ini saya menghimbau untuk stay at home untuk tetap berada di rumah tetapi tetap berproduktivitas sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati